Tabiat asli istri cantik Guzizan terbongkar usai resmi menikah muda. Guzizan unggah foto pernikahannya dengan gadis cantik penghafal Al-Quran, Kamila Ashifah, resmi menikah pada 3 Oktober. Terkuat tabiat asli Ashifah yang agaknya jadi penyebab Zizan jatuh cinta. Dilansir dari bawa keren, lama tak terdengar kabarnya, Guzizan unggah berita bahagia. Yang mengunggah foto pernikahannya dengan sosok gadis cantik penghafal Al-Quran, Kamila Ashifah. Aku bagikan rembulan dan engkau mataharinya tanpa engkau. Aku tidak bisa bersinar selamanya, tulis Zizan. Tambah dalam salah satu foto saat Zizan berdampingan dengan Shifah, keduanya serasi kalah kenakan busana pengantin muslim warna putih kalah resmi menikah pada 3 Oktober lalu. Unggahan Zizan ini resmi menuai beragam komentar. Akhirnya tulis selebgram Kaila Nadirah yang merupakan kakak kandung Shifah. Alhamdulillah, akhirnya sah selamat mengorongi Bahtera rumah tangga Guzizan dan Shifah. Barah kawah hukumat, kata yang lainnya. Masya Allah, akhirnya selamat Zizan dan Shifah. Sakinamawadawarumah, amin. Omohumah, amin. Sarumitizan. Sementara itu, Zizan belum secara langsung buka suara terus pernikahannya. Di sisi lain terkuat tabiat asli dari izi. Zizan duluan notice kalau ada gadis soleh yang bernama Kamila Ashifah di dunia ini dan dipostingan temannya. Jadi ada temannya ngefans Sifah, repost foto Sifah di depan kakabah, terus Zizan ngeliat, cari tau kata Bunda Alia. Mungkin waktu itu ada rasa tertariknya dan Zizan mencari tau. Dilihatnya keluarga, sampailah akhirnya Zizan follow Sifah. Follow Bunda, orang-orang yang deket Sifah di follow semua. Sifah gak follow back karena Bunda ngajari agar tak follow back laki-laki yang tidak dikenal. Zizan setiap follow, dunggu seharian di follow back apa enggak. Empat kali follow, unfollow, gak di follow, gak di follow back semua. Akhirnya di bulan Maret ada acara ngaji, Sifah datang. Zizan ngeselin tiket VIP karena ingin liat real life Sifah itu. Setelah selesai itu, Zizan jatuh cinta berat pada Sifah hingga akhirnya menikahi gadis muda tersebut. Terkait masa lalu Zizan yang sempat diisukan ngedukem dan playboy, Bunda Alia justru mengungkapkan.